Assalamualaikum Ustaz Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin bertanya mengenai sesuatu Sudah 9 bulan saya mengalami depresi berat karena satu dan lain hal Saya sudah berusaha salat taubat, salat hajat, salat tahajud Setiap hari Bersedekah, berpikir, membaca Al-Quran Salawat, berdoa setiap hari Dan di waktu setelah adhan, setelah asar Di hari Jumat Tapi mengapa pertolongan dari Allah belum juga kunjung datang untuk saya Bukankah pertolongan Allah sangatlah dekat Apakah Allah marah dengan saya, tapi bukankah Allah maaf-maaf Saya berusaha memanggil Allah dengan nama-namanya Tetapi Allah mendiamkan saya Saya selalu berusaha berdoa setiap saat Karena Allah menyuruh kita berdoa Tapi kenapa yang saya mendapatkan selalu cobaan bertubi-tubi Saya harus apa lagi Pak Ustaz Jujur saya lelah dan gak tau lagi harus apa Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Makasih Pak Ustaz Hadirin, bener gak Allah gak tolong kita atau penanya tersebut Kalau taufik untuk solat Untuk baca Quran Untuk berdikir Untuk salawat Bukan sebuah pertolongan Dan tidak dianggap sebagai sebuah pertolongan Lalu apalagi yang namanya pertolongan Hadirin Rokat al-fajri khairun minat dunia wa mafi'ah Dua rokat salat sunah fajar Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya Lalu kita dikasih taufik oleh Allah untuk salat sunah fajar Lalu kita bilang Allah gak tolong kita Bukankah itu su'udhon dengan Allah Ini bukan Allah gak tolong Ini karena kita tidak mengerti apa makna pertolongan Bukankah banyak dokter Yang memotong tangan pasiennya Atau memotong kaki pasiennya Lalu setelah pasien itu siuman Alih-alih ngamuk marah-marah sama itu dokter Justru dia mengatakan Terima kasih dok Jazakumullah khairun Barakallahu fiku Kenapa didoain Jazakumullah khairun Karena kita semua sepakat itu adalah sebuah bentuk Pertolongan Untuk menghindari hal yang jauh lebih parah lagi Jadi yang membuat kita depresi 9 bulan Bukan Allah gak kasih pertolongan Tapi karena kita buruk sangka kepada Allah Masih ingat surat Al-Fatah 6 Dan Allah mengadab orang-orang yang Munafik laki-laki dan wanita Orang musyrik laki-laki dan wanita Apa salah satu karakter dan sifatnya Mereka itu buruk sangka kepada Allah Berhenti sampai disini ayat itu enggak Mereka akan mendapatkan Kiniran kebinasaan yang sangat buruk Ya gimana kita bisa tenang orang Kita hidup dengan kemurkaan-kemurkaan Allah Dan laknat Allah Dan Allah persiapkan jahannam Dan itu tempat kembali yang sangat buruk Bukankah Nabi Sosa bersabda Bahwa tidaklah seseorang Habba berdoa tanpa ada unsur dosa dan Kecuali Allah kaburkan dengan satu dari tiga cara Yang pertama Allah segerakan di dunia Permintaannya Yang kedua Allah simpan nanti di akhirat Yang ketiga Allah palingkan Bencana yang senilai dari permintaannya Jangan-jangan ketika kita suudan dengan Allah Lalu kita merasa Allah diumin kita Padahal di detik itu Allah sudah kasih kita istana di surga Allah tidak kasih kita di dunia Allah sudah kasih di surga Eh kita suudan sama Allah Na'udzubillah Oleh karena itu istighfar kepada Allah Tawbad kepada Rabbul Alamin Dan teruslah ingat Tidaklah kuciptakan jindan manusia Kecuali untuk beribadah Terima kasih telah menonton